Halo semuanya, balik lagi sama Gowen di FPL62 Kali ini gue bakal membahas mengenai update dari tim gue sendiri untuk Euro 2020 Karena kita tau Euro sendiri udah bentar lagi bakal mulai Jadi jangan kemana-mana, nonton terus video ini sampe habis Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu karena gue bakal terus membahas mengenai Euro 2020 Oke tapi sebelumnya sekali lagi gue mau ingetin lu semua sama satu game fantasy yang keren banget Yaitu MPL Fantasy Sama seperti game fantasy lainnya, di MPL Fantasy ini lu ditantang juga buat buktiin skill analisa dan juga strategi lu dalam menyusun tim sepak bola Kalian bisa langsung download MPL ini di browser kalian ketik aja id.mpl.live.fantasy Dan kalian bisa langsung mainin MPL Fantasy di HP kalian Nah menurut game MPL Fantasy sendiri pastinya menarik banget karena yang pertama lu bisa main game fantasy dari berbagai liga di dunia Termasuk nanti bakal ada Euro 2020 yang bisa lu mainin di MPL Fantasy Kemudian yang kedua juga hadiah MPL Fantasy ini langsung terlalu terima setelah pertandingan selesai Jadi lu gak perlu nunggu satu season, tapi setelah pertandingan selesai lu bisa langsung ambil hadiahnya Dan terakhir pastinya nonton bola bakal jadi lebih seruk karena lu juga berasa ikutan main dan juga bisa kumpulin poin-poin dari MPL Fantasy Nah MPL Fantasy ini hadiahnya ini berupa brand kemenangan Dimana hadiahnya ini bisa lu tarik menjadi saldo gopay atau saldo link aja Dan sekarang satu brand kemenangan ini senilai 200 saldo gopay atau saldo link aja Dan lu bisa langsung lu tarik dan juga lu bisa jadiin hadiah ini menjadi pulsa, kuota, data, ataupun lain-lainnya Dan seperti yang kita tau Euro juga udah memulai jadi pastinya bakal banyak pertandingan yang seru banget Kayak contohnya nanti di 13 Juni bakal ada super big match dari England melawan Kroasia Yang pastinya bisa kalian mainin juga di MPL Fantasy Gua sendiri juga pastinya bakal nyusun name gua di MPL Fantasy Jadi ayo main bareng gua di MPL Fantasy, kita seru-seru bareng Dan juga langsung aja download aplikasinya di browser kalian ketik id.mpl.live.slicefantasy Dan juga terakhir jangan lupa untuk pake kode referral dari gua yang udah gua tulis di description box di bawah Karena kalian bakal dapet 20 berlian bonus Oke tanpa berlama-lama lagi jadi langsung aja gua update mengenai tim gua Euro 2020 Fantasy Football Oke jadi sebelum gua kasih liat tim gua secara keseluruhan Gua bakal disclaimer dulu sepertinya bagaimana cara gua dalam memilih tim Nah disini udah ada gambar yang gua ambil dari Ben Krelin Kalian harus follow twitter Ben Krelin, kalo kalian masih belum follow Bagus banget twitternya buat insight-insight mengenai game-game fantasy kayak FPL dan juga Euro sekarang Nah disini si Ben Krelin sendiri udah bikin tabel yang berisikan tim-tim dari Euro 2020 Dan juga pertandingan-pertandingannya yang udah Dan juga pertandingan-pertandingannya yang udah diurutin berdasarkan fixture difficulty Dan juga udah diurutin kayak misalnya dia bakal main di home, away, atau di tempat yang netral Nah berdasarkan gambar disini gua punya 3 poin Dimana 3 poin ini merupakan acuan gua dalam memilih tim untuk mengisi pemain-pemain dari negara-negara di Euro 2020 Fantasy Football gua Nah poin pertama sendiri untuk gua dalam memilih tim atau memilih pemain Pastinya gua bakal ambil yang fixture-nya gampang di match day pertama Karena seperti yang kalian tau gak semua match di match day pertama pasti gampang ya Kayak kita tau juga misalnya Perancis melawan Jerman, ada itu ada match yang lumayan sulit bisa dikatakan Kemudian misalnya Inggris melawan Kroasia agak lumayan sulit juga Jadi gua bakal skip negara-negara tersebut Karena menurut gua ya lawannya sama-sama sulit dan pasti mereka bermain agak lebih hati-hati Walaupun pasti ada kemungkinan aset-aset pemain dari mereka juga bakal perform Makanya gua gak bakal ambil resiko itu Karena gua bakal tetep target negara-negara atau tim yang akan bertemu dengan negara-negara yang bisa dikatakan di atas kertas Harusnya bisa dimenangkan dengan mudah Gua akan memilih pemain yang main di home atau di negaranya Jadi disini Ben Karelian sendiri udah tulis ada beberapa negara Kalian bisa lihat di gambar sendiri bahwa negara-negara yang akan bermain di rumah atau di negaranya sendiri itu Lawannya akan ditulis dengan huruf gede semua dan juga di garis ya Kayak misalnya Itali, bisa dilihat disitu 3 match day mereka akan bermain di home semua Kemudian juga ada Belanda, ada juga Inggris, ada juga Spanyol, dan juga ada Denmark Jadi itu adalah negara-negara yang akan main di negaranya sendiri Gak away di negara lain ataupun di tempat yang netral Jadi menurut gua pastinya itu poin plus buat negara tersebut Terutama di beberapa negara Euro yang udah boleh penonton masuk Kayak kemarin di Friendly Friendly Match juga Hampir semuanya penonton udah masuk lagi ke stadion Walaupun tetep jaga jarak, gak full Tapi menurut gua pastinya itu bakal jadi poin plus juga buat negara yang main di home-nya sendiri Dan juga poin terakhirnya adalah tim yang gua pilih harus memiliki fixture yang bagus di match day ketiga atau di game day ketiga bisa dibilang Karena akan mendukung gua dalam menggunakan chip gua Limitless mungkin di match day kedua Jadi rencana gua seperti yang gua udah bilang di awal Jadi match day kedua gua rencananya akan gua jadiin limitless Jadi gua gak perlu mikirin match day kedua gua Tapi rencananya gua bakal pake chip kedua gua Wildcard mungkin di babak 8 besar ya Jadi rencananya gua bakal cuma pake satu chip aja di babak grup ini Yaitu di match day kedua Jadi gua rasa gua tetep harus ngambil pemain yang bagus juga di match day ketiga Karena yang kita tau limitless itu mirip sama free hit Dimana kalo kita pake limitless setelah minggu depannya tim kita juga akan balik lagi ke tim dimana sebelum kita pake limitless itu ya Jadi match day satu sama match day ketiganya harus bagus menurut gua Dan disini menurut gua udah ada 4 negara yang menurut gua sendiri punya 3 syarat utama yang bisa dibilang dalam gua dalam memilih pemain atau pemilih negara ya Yang pertama ada Italy dimana match day pertama dia akan ketemu Turki Kemudian lawan Swiss di match day kedua dan terakhir melawan Wales Jadi menurut gua Italy ini punya fixture yang bagus di match day pertama sama match day ketiga Dan bisa diliat dia ini home juga tiga-tiganya di negaranya di Italy Jadi pastinya Italy merupakan kandidat pertama Kemudian kedua juga ada Denmark dimana Denmark akan melawan Finlandia di match day pertama Belgia di match day ketua dan juga Rusia di match day ketiga Jadi lagi-lagi bisa dibilang negara-negara ini punya pola yang sama dimana semuanya home Dan juga match day satu dan match day ketiganya bagus Kemudian juga Belanda sama seperti itu Ukraina, Austria, Makedonia Utara Yang agak sulit menurut gua adalah Austria sama Ukraina Cuma harusnya Ukraina juga di atas kertas bisa di kalahkan sama Belanda Dan juga Belanda ini akan main home semua Dan gua rasa gua harus punya aset dari Belanda itu sendiri Kemudian yang keempat adalah Spanyol Spanyol juga main di home semua Lawan Swedia, Polandia, dan Slovakia Polanya sama lagi Match day satu dan match day tiganya bagus Dan juga match day kedua-nya agak susah ya melawan Polandia ya Jadi ini merupakan 4 negara yang menurut gua Sesuai dengan apa yang gua mau Jadi menurut gua bisa dikatakan Gua akan ambil pemain-pemain dari negara-negara tersebut Buat draft Euro Fantasy Football gua Terutama di match day pertama dan juga buat ke match day ketiga Nah jadi karena lu semua udah tau poin-poin gimana cara gua memilih pemain Atau alasan-alasan sebenernya kenapa gua pilih pemain-pemain ini Sekarang gua langsung aja kasih liat lu tim fantasy football gua untuk Euro 2020 di match day pertama Oke jadi sejauh ini adalah tim yang bisa dikatakan hampir final Di tim Euro 2020 fantasy football gua Dimana gua bakal pake sekarang sejauh ini gua bakal pake formasi 4-3-3 dulu Dimana sliker gua ada Lukaku, Depay, sama Moreno Lukaku sendiri pastinya gua mau punya dia Walaupun Belgia gak termasuk dalam syarat tadi ya Tapi Belgia menurut gua adalah Negara yang pastinya juga merupakan kandidat juara Bisa dibilang di atas kertas Dan Lukaku sendiri yang punya catatan menyetak goal untuk tim last Belgia yang cukup bagus Jadi Lukaku gua rasa dengan lawan Rusia Walaupun bukan salah satu negara yang gua incer Belgia Tapi pastinya Lukaku gua bakal punya dia juga Dengan bisa dibilang ownership dia yang lumayan tinggi 43% pastinya Lu gak mau kehilangan dia Karena kalau lu gak punya dia pastinya Ya kalau dia nyetak goal atau hole gitu ya Lu bakal kehilangan poin cukup tinggi Kemudian ada Depay yang menurut gua ini juga merupakan pemain wajib nih Karena gua nonton beberapa kali friendly dari Depay Depay sendiri berkali-kali nyetak goal Threatnya lumayan tinggi Belanda Dan juga Belanda merupakan negara salah satu yang gua bilang tadi Jadinya gua pengen punya Depay Kemudian juga adalah Gerard Moreno Sebenernya Moreno ini Ya kita tau ya mereka Gerard Moreno ini belum pasti main Karena Louis Enrique masih percaya banget sama Morata Dan Gerard Moreno ini walaupun bisa dibilang Lumayan konsisten di La Liga Cuma ya Louis Enrique mungkin punya pendapatnya sendiri Mengenai Morata yang masih dipertahankan sampai sejauh ini Tapi menurut gua ya punya Gerard Moreno Spanyol Dengan harganya 6,5 Ini nyesuaian budget gua juga sih ya Jadi daripada gua pilih pemain-pemain Seperti pemain Austria Arno Tovic Atau striker dari Kroasia Mending gua ambil Gerard Moreno Spanyol Yang menurut gua harusnya kalau Louis Enrique Mulai berpikir jernih Dia mulai bisa mencoba masukin si Gerard Moreno ini Terutama dengan Spanyol yang gua bilang tadi Juga merupakan salah satu tim yang punya 3 syarat yang gua pingin itu Kemudian di midnya gua pertama ada Ericsson Karena dari Denmark Seperti yang gua udah bilang Dan juga gua nonton kemarin Dia friendly Denmark Menurut gua solid banget Melawan Finlandia Yang berkali-kali di friendly malah kalah ya Bisa dibilang Jadi Harusnya Denmark ini dengan main juga di negaranya sendiri Dengan 5% doang nih Christian Ericsson Bisa jadi diferensial gua juga Buat di Euro 2020 fantasy football Nah kemudian berikutnya di mid gua juga ada Lorenzo Insigny Di sini sebagai kapten gua di matchday pertama Gua sendiri ganti dia Sama kemarin gua punya Ciesa Tapi gua gak yakin Ciesa ini bakal start Sebenernya juga kayak Berardi Yang gua bakal bahas nanti Cuma setidaknya Insigny ini Bisa dibilang hampir pasti main Dan juga dia yang mungkin lebih eksplosif Daripada Ciesa Bisa dibilang Ya gua jadinya upgrade dia Dengan nambah uang sedikit ya 8,5 juta Gua jadi kapten Lorenzo Insigny Daripada Ciesa Berikutnya juga Alaba disini Yang tadinya ada disini Cuma gua ganti sama Berardi Karena gua nonton berkali-kali Friendly matchnya Austria Austria ini bisa dibilang Walaupun permainan Permainannya gak jelek ya Sebenernya ya Cuma gua gak melihat Austria ini Punya peluang yang lumayan banyak gitu Terutama dengan lawan Makedoni Utara Yang malah bisa dibilang Malah punya hasil yang lebih bagus Daripada Austria Walaupun bisa dibilang Austria lawannya agak sulit ya Cuma gua liat permainannya juga Menurut gua Walaupun Alaba harganya 5,5 Gua bakal lebih pilih Berardi Italy yang punya chance lebih bagus Dan juga Italy ini kan bakal main di home Sama matchday ketiga yang bagus Jadi gua rasa Menurut gua pilihan yang tepat Gua dalam menukar Alaba gua Sama Berardi disini Kemudian turun ke posisi back Yang paling kiri Ada Florenzi disitu Dimana menurut gua Gua juga masih belum yakin Buat punya Florenzi sebenernya Dia juga masih diragukan Bakal start atau enggak Karena ada isu dia cedera ya Jadi Menurut gua Kalau dia start Pasti gua mau punya dia Kalau enggak Dengan harga 6 Gua sebenernya masih punya Banyak banget Kesempatan Atau banyak banget Pilihan buat Ganti dia ke back-back Italy Ataupun back Hampir semua back Di Euro 2020 ini Dengan harga 6 juta Jadi Sejauh ini gua bakal Pertahanin dia Dan kalau dia fit Gua rasa gua bakal Pertahanin dia juga Kemudian berikutnya Gua punya 2 Pemain Denmark Yang gua enggak tau Cara bacanya gimana Kiev dan Miley Gua enggak tau bacanya gimana Tapi menurut gua Kenapa gua pilih dia Gua nonton juga pertandingannya Walaupun 2 pemain ini Secara posisi mereka ini Back Tapi berkali-kali Kiev juga bantu overlap Si Miley ini juga bisa Masuk sampai Kotak penalti Penetrasinya Jadi menurut gua Dengan dia lawan Finland Punya peluang clean sheet Dan juga punya Attacking threat Yang luar biasa Denmark Dan juga main di home tentunya Jadi gua bakal punya 2 pemain Denmark Di back gua Kemudian terakhir ada Owen Windahl Yang gua sendiri Nonton kemarin Belanda Dan si Windahl ini main Talaupun berkali-kali Si Windahl ini Dapat bola Dan juga punya peluang Buat melakukan crossing-crossing Tapi ya belum terlihat Hasilnya Dan menurut gua malah Ada 1 back kanannya Kalau gak salah Dan Fris namanya Menurut gua itu malah Lebih eksplosif Tapi dengan harganya Si Windahl disini 4,5 ya Jadi gua rasa dengan budget segitu Masih oke banget Kalau dia start Dan juga Belanda ini Bakal melawan Ukraina Dimensi pertama Untuk keeper sendiri Gua ganti Michael gua Sama satu keeper Dari Austria Daniel Bachman Dimana Kemarin gua nonton Uji coba Austria 2 kali dia remain Dan juga Kalau gak salah Pelatihnya udah ngomong Kalau si Bachman ini Bakal nailed Bakal jadi start Bakal jadi Goalkeeper utama Dari Austria sendiri Jadi menurut gua Sejauh ini Gua bakal pake Si Bachman dulu Selected by nya Masih 0% sih Jadi harusnya sih Kalau orang-orang Ngeh dengan Kata-kata pelatih Austria Harusnya si Bachman ini Bakal main Dan lawan Mako di utara Menurut gua Ya Austria juga Sebenernya secara defensif Lumayan solid ya Kemarin juga 0-0 Kemudian waktu lawan Inggris cuma kalah 1-0 Jadi harusnya sih Austria ini juga Secara defensif Gak buruk-buruk amat sebenernya Jadi Gua bakal pake dia Untuk Keeper gua sejauh ini Dan kemudian Untuk keeper cadangan gua Pake Radeki Walaupun gua masih kurang yakin juga Sebenernya cuma harga 4 juta Membuat gua Ya mau gak mau Masukin Radeki ini Dengan Selected by Dia bahkan tinggi banget 35% Jadi pastinya banyak banget Orang yang pake dia Mungkin bisa jadi keeper utama Tapi gua rasa kebanyakan Bakal pake jadi keeper cadangan Radeki ini Kemudian untuk bench gua disini Mid Gua punya Ferran Torres disini Sebagai cadangan pertama gua Yang gua rasa Kemungkinan besar akan masuk Dan juga ada Disini ada Pau Torres Yang juga udah Nils sebagai Back dari Spanyol Dan juga ada Diego Jota Yang pastinya gua mau punya Pemain yang main Di tanggal 15 Atau Hari terakhir Itu lawan Hungaria Portugal sendiri Harusnya di atas kertas Bisa menang Dan gua sebenernya Pingin punya Cristiano Ronaldo gitu kan Cuma gua rasa Dengan harganya 12 juta Dan dia di hari terakhir Kan pastinya Peluang kita Untuk Kapten India Lumayan sedikit ya Karena Udah ada 4 hari lain Nah disini gua kasih liat lu pada Nah disini Kalo lu liat Ini hari pertama Hari kedua Hari ketiga Hari keempat Dan hari kelima kan disini Jadi gua rasa Di hari kelima Pastinya udah banyak banget Pilihan di hari-hari Sebelumnya Kapten kita Yang pastinya Kemungkinan besar Bisa nyetak gol juga Dan gua rasa Lu juga gak mau greedy Gak mau egois Kalo Ya mungkin udah nyetak Satu gol Ya lu perlu pertimbangan Dengan baik gitu Lu mau ganti kapten Atau gak Dengan harga 12 juta Cristiano Ronaldo Main di hari terakhir Pastinya Kecil kemungkinannya Dia bakal Kita di kaptenin Jadi gua rasa Harganya gak sebanding Sama Ya bisa dibilang Kemungkinan Dia dapet poin Jadi gua sendiri Bakal ambil jota aja Walaupun Walaupun Gak bisa dibilang Kontra ya Kalo gak punya si Ronaldo ini Karena pastinya kan Kita mau butuh Pemain yang bermain Secara full ya 90 menit Dan di ego jota Gua gak yakin Dia bakal main 90 menit Terus gitu kan Cuma gua rasa Perbedaannya cuma disitu gitu kan Mungkin jota main Sama Ronaldo Mungkin cuma beda 30 menit Ronaldo main 90 Jota main 60 Gua rasa Jadi Dengan 30 menit Itu apakah Dengan perbedaan Harga Sebesar Berapa nih Jota 8,5 Ya bisa Dibilang beda 3,5 ya Apakah worth it gitu Lu bakal masukin Ronaldo Dan gua rasa Kalo lu masukin Ronaldo Gitu kan Dengan posisi komponen Tim yang cukup solid Harusnya dapetnya Satu bench lu adalah Loic Nego dari Hungaria Dimana juga gak yakin Dia bakal main atau enggak Jadi gua rasa Gua bakal lebih prefer Pemain gua yang main Semua gitu kan Jadi kayak disini Bisa dibilang Harusnya Kalo mereka gak ada masalah Main semua Dan sejauh ini Ini adalah tim gua Untuk menghadapi Matchday pertama Euro 2020 Fantasy Football Oke jadi gua rasa Sekian juga video gua Untuk kali ini Ini adalah updated Tim dari gua Dari draft pertama kemarin Untuk Euro 2020 Fantasy Football Gua juga butuh saran Dari lu semua Pastinya apakah Dari tim gua ini Udah balance Tulis aja kolom komen Di bawah gua pasti reply Dan juga itu Bisa jadi masukan ya Buat viewers-viewers lainnya Dan juga kalo kalian suka Sama video ini Jangan lupa like Dan kalo kalian masih terbantu Juga jangan lupa Untuk subscribe channel gua FPL62 Oke Thank you semuanya Good luck juga untuk Euro 2020 Fantasy Football Thank you Bye bye